Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Xiaoyuan1167 Video kita kali ini kita sedang ada di daerah Pantai Pangendaran Kita sudah sarapan dan kita sekarang akan pergi meninggalkan area penginapan Karena kita akan pergi jalan-jalan menuju area pantai Dan di video kita kali ini kita akan membuat konten tentang toys photography ini teman-teman Karena kita akan hunting-hunting foto, kita akan mencari area lokasi pantai yang mungkin dikiranya sepi dari para pengunjung Dan sekarang kita sudah menemukan area pantai yang menurut saya ini enak untuk dipakai hunting nih teman-teman Nah sekarang kita langsung praktek aja Disini saya menggunakan kardus ya supaya lebih tinggi untuk menyimpan alas background mainan kita teman-teman Kalau kalian punya kursi atau bangku itu lebih bagus Nah lalu saya menggunakan papan Papannya ini kita akan isi pasir teman-teman Pasirnya tipis-tipis aja Ini fungsinya supaya kita memainkan perspektif sudut pandang bahwa si mainan yang kita pakai itu sama tingginya dengan mata kamera kita Nah jadi ketika si background mainan ini atau alas mainan ini sudah jadi Nah dia akan sama dengan background area sekitarnya teman-teman Nah kalau alas sudah siap tahapan selanjutnya kalian sudah bisa menaruh mainan kalian Lalu atur sedemikian rupa agar tata letaknya sesuai selera yang kalian inginkan Nah tahapan selanjutnya adalah perspektif Nah perspektif atau pengambilan gambar Dimana kita harus bisa mengambil gambar itu lebih terkesan dramatis atau realistis di mata kamera kita teman-teman Nah perspektif yang kita gunakan adalah teknik fisheye Fisheye atau istilah dalam fotografi adalah mata ikan Dimana kita mengambil objek yang kita ambil dari sudut bawah teman-teman Nah kenapa di sudut bawah karena supaya ketinggian objek atau ukuran objek yang kita ambil Terutama mainan itu ukurannya lebih terlihat besar di mata kamera yang kita gunakan Nah kalau kalian sudah paham tentang perspektifnya Kalian bisa eksplorasi ya dari sudut pengambilan gambar Depan, belakang, samping ya Sesuai selera yang kalian inginkan Hingga nanti akan mendapatkan hasil sesuai selera kalian Nah kalau kalian sudah mendapatkan foto yang menurut kalian cocok Ya atau paling bagus di antara jepretan yang lain Kalian bisa langsung edit ya sesuai selera kalian Dan ini adalah karya saya yang sudah saya edit Setelah kalian melihat hasil fotonya Bagaimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Foto mana yang lebih terkesan realistis Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Saoyuan 1167 Sampai jumpa di video selanjutnya See you and say goodbye Sub indo by broth3rmax